Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ayunda Putri Minardi dari kelas 1245 akan menjelaskan tentang latar belakang Orde Baru Latar belakang lahirnya Orde Baru Orde Baru adalah suatu periode setelah Orde Lama Latar belakang lahirnya Orde Baru secara hukum adalah karena peristiwa G30 SPKI yaitu peristiwa kekacauan terbesar di Indonesia dalam penyimpangan UUD 1945 dan Pancasila Oleh karena itu, Soekarno mengeluarkan Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret yang menugaskan Soeharto untuk mengamankan dan memulihkan ketertiban dan stabilitas negara Yang pertama, terjadinya G30 SPKI G30 SPKI merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI Gerakan ini membuat kondisi ketertiban dan stabilitas di Indonesia menjadi kacau Soeharto yang nanti akan menjadi presiden di Orde Baru pun diperintahkan untuk menanganinya Hal ini membuat Soeharto mendapat integritas yang kuat Yang kedua, keadaan perekonomian memburu terjadi inflasi sebanyak 6 kali lipat kenaikan harga bahan bakar deflawasi nilai rupiah Yang ketiga, menentang G30 SPKI Rakyat sangat marah terhadap gerakan 30 September dan mengutuk segala perbuatan yang dilakukan oleh PKI Rakyat menuntut agar PKI dipubarkan dan tokoh-tokoh PKI dihakimi Hal ini terjadi karena PKI telah banyak melakukan tindakan-tindakan keji terhadap rakyat Yang keempat, pembentukan Front Pancasila Beberapa kesatuan organisasi seperti KPPI Kami, KASI, bergabung membuat Front Pancasila atau Angkatan 66 untuk menghancurkan tokoh G30 SPKI Yang kelima, tiga tuntutan rakyat atau teritura Tiga tuntutan rakyat atau yang sering dikenal dengan teritura berisi pembubaran organisasi PKI Pembersihan Kabinet Likora Penurunan harga-harga barang Yang keenam, merosotnya Wibawa Soekarno Kekuasaan dan Wibawa Presiden Soekarno semakin merosot setelah usaha untuk mengadili tokoh yang ikut dalam gerakan 30 September 1965 Yang ketujuh, TAP MPRS nomor 30 garis miring 1967 MPRS TAP MPRS nomor 30 garis miring 1967 MPRS berisi pencaputan jabatan Presiden dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi Presiden Tanggal 12 Maret 1967 Soeharto diangkat menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Setelah berlakunya sepersemar kehidupan berbangsa dan bernegara pun mulai ditata dengan dikeluarkannya sepersemar Pemerintah mendapat kepercayaan dari rangkiat dan semakin meningkat Namun setelah itu terjadi masalah dualisme Soekarno sebagai Presiden dan Soeharto menjadi pelaksana pemerintah Masalah ini membuat Soeharto naik daun apalagi Soekarno menulis surat pengunduran diri dan menyerahkan kekuasaan pada Soeharto Tanggal 23 Februari 1967 MPRS mengadakan sidang untuk membicarakan tentang surat pengunduran diri Soekarno dan ingin mengangkat Soeharto menjadi Presiden Akhirnya Soeharto diangkat menjadi Presiden pada tanggal 12 Maret 1967 atas dasar TAP MPRS nomor 30 garis miring 1967 MPRS Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb